Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, langsung aja kalian yang kesini mungkin udah lihat di episode sebelumnya Yaitu kalian butuh install python di komputer kalian Ini dia saatnya untuk install python Caranya gampang, semua udah bakal diambil urusannya sama komputer Kalian cuma harus ngikutin beberapa step ini Langsung kalian ke browser kalian Kalian harus ke website python ini Caranya gampang-gampang Download python Terus biasanya paling atas bakal muncul Terus bakal dikasih tau download python yang terbaru Download aja langsung bagi untuk Mac Dia langsung ngasih tau dan bakal keluar di bawah sini Downloadnya selesai, oke? Klik langsung di Mac Gampang banget Langsung ikutin aja semua instruksi yang ada disini Dan kalau udah, lanjut untuk karena saya disini berhubung sudah install pythonnya di komputer saya Jadi saya gak bakal lanjutin instalasinya Tapi kalau udah, selamat dulu kalian udah punya python official di laptop kalian atau di komputer kalian Nah pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya Ketika kalian pengen ngejalani suatu program python Misalkan disini saya bikin ini baru ya Apa namanya? Sebuah dokumen baru Print Installasi sukses Itu kan ini python Save di manapun kalian mau Saya pengen disini contohnya di desktop Installasi Dan jangan lupa Extensinya harus .py Save Ini yang rada menakutkan bagi orang-orang atau pemula-pemula baru Yaitu kalian harus menuju terminal Kalau di Mac, kalian bisa ngeklik command ditambah spasi Dimana aja nih Command tambah spasi Bakal keluar spotlight kalian Terus search terminal Bakal keluar terminal kalian Mungkin bakal beda sedikit karena saya udah dikustomisasi warnanya Tapi pokoknya terminal bakal keluar Oke Di tulisan awal itu bakal ngasih tau kalian sekarang lagi ada dimana Sekarang saya lagi ada di root folder Nih oke Root folder nih Si gambar gitu Itu artinya kalian ada di root folder Nah tadi berhubung kalian filenya ada di desktop Ya kan kalian taruh tadi filenya ada di desktop Kalian harus bilang ke terminal Kalian harus bilang ke terminal Saya pengen ngebuka desktop dulu Gimana caranya Kalau di Mac Tinggal tulisin CD CD Terus kalian mau kemana Contohnya sekarang saya mau ke desktop Jadi CD desktop Nah ini ngasih tau nih Kalian udah ada di desktop Udah deh Kalau kalian instalasi kalian benar Kalian bisa bilang python free Oke Tanda kutip Terus nama filenya Disini kan instalasi Dot PY Yap Sungfly No such file Oh Saya typo L Gak pake S Nah gitu Instalasi sukses Oke Selamat kalian udah punya python di laptop kalian Ada satu trik juga Kalau kalian pengen Nyobain sintaks secara cepet gitu Gak pengen ngebuka web browser Atau Gak mau ke website yang sebelumnya kita kunjungi Kalian tinggal ke terminal Sama Terus kalian tinggal ketik python free Enter Nah disini itu namanya Interactive python Kalian bisa nulis sintaks python apapun disini Misalkan A sama dengan Satu dua tiga empat Ya kan Terus A ditambah lima Sama dengan Satu dua tiga sembilan Oke Segitu dulu Lanjutin terus Coba instalasi kalian di rumah Mungkin ada beberapa Error-error yang kalian keluarin Coba tulis di komen Siapa tau saya bisa bantu Atau tau temen di komunitas bisa bantu Oke Mojo terus Indonesia ku Tetap ngading Saya Jimmy Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton